Anas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Ada beberapa orang yang berpenampilan kusut dan jelek dengan baju yang sudah lusuh Jika dia bersumpah, maka niscaya Allah akan mentakdirkan sumpahnya tersebut terrealisasi Dan jika mereka berdoa, niscaya doanya tak akan ditolak oleh Allah Salah seorang di antara mereka adalah Barak bin Malik Hadis Riwayat Tirmizi 3854 Barak bin Malik r.a Saudara Anas bin Malik r.a adalah salah seorang sahabat yang mulia Seorang pahlawan yang sangat memberani Dia berhasil membunuh seratus orang musrik dalam sebuah pertarungan satu lawan satu Tanpa ada yang membantunya Ketika dalam sebuah peperangan, Umar bin Khattab menulis pesan kepada pemimpin perang Yang intinya adalah agar mereka tidak melibatkan Barak bin Malik dalam barisan tentara kaum muslimin Karena sesungguhnya, dia sendiri akan menghancurkan kaum musrik terlebih dahulu Pada saat kaum muslimin dalam keadaan terus-menerus disakuti oleh kaum musrik Kaum muslimin berkata kepada Barak bin Malik Wahai Barak Sesungguhnya, Rasulullah pernah bersabda Sesungguhnya, jika kamu bersumpah atas nama Allah Nisjaya Allah Ta'ala akan menerima sumpahmu Maka bersumpahlah atas nama Robmu Setelah itu, Barak bin Malik berdoa Aku bersumpah atas namamu, Wahai Robku Jika engkau tunjukkan kepada kami tentang rahasia kekuatan mereka orang-orang musrik Maka biarkanlah aku mengikuti jalan Rasulullah SAW Kemudian Allah memberi mereka petunjuk atas rahasia kekuatan kaum musrik Setelah itu, Barak bin Malik dibunuh oleh kaum musrik Dan meninggal dalam keadaan syahid Terima kasih